Perwarga ngayokyokarto ugi anak-anakku kang lagi senau ing oma, poro sedulur kapehwai, ing son hamengku buwano, ing dino kang kebak pas-paslan tido-tido iki, nyumun perwarga samindedungu kunjuk ing arsan ing kusti Allah. Mugi kita sakit inggal kaparingan pepadang, ing tanggap darurat, akwit soko sumubaring virus korona iki, kudu diadebi kan disabar tawakal, tulus ikhlas, basrah lahir batin, langkahiring ikhtiar, kan tanpo kendat. Semenu uko, kita kang kajibah ngesui poro kawulo, wong sabar rezekini jember, ngalah urip luweh berkah. Beto karu prestowo lindu gede taun rongewunem kang kasat mohto, saiki kang aran virus korona iku, yen lemabu ing badan kita, Ura biso karo so, lan tekane uko ura kanyono nyono. Kito kabeh kudu biso njogo sehat, laku prihatin, lan uko wajib ngecaake aturan baku, soko sumber resmi pemerintah. Kang kus diumumaki ing masyarakat. Kus di pareng dalan, kang kus sopo wai, kang gelem dalan. Mula pamundutku, sing podo ileng lan was podo, ileng marangkang gawek akesan, kandi lampah ratri, zikir wengi, nyuwen pangaksami, lan pangayomane gusti. Was podo reresik diri lan lingkungane dewe-dewi. Nek koso kurang sehat, kutu ngerti lan narimo, yen wajib mengisolasi diri pribadi, sajruni pat belas dino. Joko pribadi, joko keluarga, joko pasatuluran, joko masyarakat. Kandi joko, rotunga doi kumpul-kumpul bebarengan, yen pancen orawek gati tenan. Bisa uko, kitorumongso sehat. Ning ora ono, kang bisa mesteaki, yen kito bener sehat. Malah bisa uko, ngowo bibit leloro. Datan serik lamon ke taman, datan susah lamon ke langan. Ma mundutku, mung saklimah, sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajab, nyuwen kalis ing beboyo, lan tulak sari. Lan uko bisaho tinebihno. Soko memolo, kang luih gedis, sangganih tum raping kita manungso. Warga Bogor tercinta, situasi kota Bogor dalam hal Covid hari ini genting dan harus kita sikapi dengan serius. Karena itu, kita melakukan beberapa langkah berdasarkan data yang ada. Data menunjukkan bahwa angka ketersihan tempat tidur di angka 60%, sudah diamang batas. Minggu lalu masih di bawah 20%. Yang kedua, hari ini dilaporkan ada 204 kasus positif. Ini tertinggi selama pandemi. Sebelumnya tertinggi 180-an di bulan Februari lalu. Karena itu, kita melakukan beberapa langkah cepat, menghimbau kepada semua untuk mematuhi protokol kesehatan dan jam operasional. Pemkok, TNI, Polri, dan Satgas akan tegas. Jam 9 malam tidak ada aktivitas lagi terkait dengan jam operasional. Kita akan tindak tegas apabila ada pelanggaran. Kemudian, kami menghimbau kepada seluarga Bogor untuk betul-betul menghindari kerumunan, tidak melakukan aktivitas yang melibatkan lebih dari 10 orang. Apabila itu terjadi, maka akan ditendak tegas. Bagi warga yang sudah merencanakan kegiatan, lebih dari 10 orang, silakan berkoordinasi dengan Satgas. Kemudian, untuk pasar tradisional akan dilakukan pembatasan jam operasional yang akan diumumkan secara langsung teknisnya oleh PD Pasar. Jalur SSA pada istrianya, Sabtu Minggu akan kami tutup, tidak bisa digunakan oleh publik. Kemudian, tempat wisata wajib untuk mencerahkan antigen bagi para pengunjungnya dan pembatasan 50% kapasitas. Bapak Ibu, sedulur-sedulur KUKB, virus corona varian Delta telah menyerang Kabupaten Kudus. Sampai 14 Juni 2021, varian yang konon berasal dari India ini sudah terdeteksi menjangkiti 62 saudara kita yang ada di Kudus. Jelas kita patut waspada, sebab varian Delta inilah yang telah menimbulkan korban jiwa sangat besar di India. Kita tahu varian ini tingkat penularannya sangat cepat, 50% lebih menular daripada varian lainnya. Bahkan di India pernah menyebabkan penambahan kasus 400 ribu lebih dalam satu hari. Rumah sakit lumpuh, krematorium kewalahan mengurus jenasa, orang-orang tergeletak meninggal di jalanan. Varian Delta ini bisa dideteksi dari beberapa gejala, diantaranya gangguan pendengaran, gangguan lambung parah, sampai pembekuan darah. Bapak Ibu, besar kemungkinan jumlah yang tertular varian Delta di Kudus lebih banyak dari yang kita temukan saat ini. Dan sangat terbuka kemungkinan varian Delta ini juga telah masuk ke daerah-daerah lainnya. Analisanya sederhana. 62 kasus varian Delta yang terdeteksi itu adalah hasil uji laboratorium dari 72 sampel. Artinya, 86-11% sampel yang kita periksa positif terjangkit varian Delta. Mau dibilang dan dibantah bagaimanapun, penularan COVID-19 di Jawa Tengah sedang tinggi-tingginya dan dengan varian baru yang lebih berbahaya. Saat ini sudah ada 8 daerah di Jawa Tengah yang masuk zona merah. Kudus, Demak, Jeporo, Pati, Gerobokan, Kabupaten Tegal, Brebes, dan Wonogiri. Pada 14 Juni 2021 kemarin, penambahan kasus COVID-19 di Jawa Tengah mencapai 1.372 kasus satu hari. Dan total dalam satu minggu bertambah 3.331 orang. Tapi yang paling membuat saya gerantes adalah jumlah warga yang meninggal mencapai 756 orang. Innalillahi wa innaillahi rojiro. Lalu bagaimana caranya untuk melawan virus varian Delta ini? Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Hanya perlu kesadaran panjenengan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan. Pakai terus maskermu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan berkerumun. Kalau ada kerumunan, ingatkan mereka agar bubar. Dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya mohon kepada panjenengan tidak lengah. Karena virus varian Delta ini selalu mengintip ketika kita sedang lengah. Mungkin Bapak Ibu kemana-mana selalu memakai masker. Tapi kemudian, membuka masker saat selfie, itulah selahnya. Sudah banyak contohnya. Kemarin, 13 guru diserahkan positif COVID hanya gara-gara tidak pakai masker saat selfie. Sikap menyepilikan itulah yang membuat kasus di Jawa Tengah terus-terusan naik. Saya meminta kepada seluruh warga Jawa Tengah, mulai detik ini juga, patuh dan taat pada protokol kesehatan. Kesadaran ini penting, Bapak Ibu. Bukan hanya sadar untuk diri sendiri, tapi juga kesadaran untuk saling mengingatkan satu sama lain. Seluruh pemerintahan di setiap level, juga saya minta agar selalu mengingatkan warganya untuk taat protokol kesehatan. Untuk teman-teman bupati yang daerahnya masuk zona merah, silakan buat kesepakatan bersama bagaimana mengatasi pelintas batas orang belanja, orang bekerja, dan lainnya. Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jangan sampai ketika satu daerah menutup pariwisata, daerah lain justru membuka. Kalau perlu, gerakan di rumah saja kita lakukan agar segera memperbaiki keadaan. Semoga ikhtiar kita bersama segera membawa kita keluar dari Pageblok ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.